Liga 1 kembali tercoreng dari keputusan Wasid, di laga antara Persija Jakarta melawan Rans Nusantara tadi malam. Persija harus kehilangan gol di menit ke-94 akibat eksekusi Witan Suleiman yang sudah masuk tapi tak disahkan oleh Wasid. Asisten Wasid yang di sisi lapangan bahkan tak memberi masukan kepada Wasid Tengah. Bola ini 100% mutlak melewati garis gawang namun tak disahkan. Terlihat dari sisi gawang terlihat bahwa bola 100% melewati garis gawang dan bisa dinyatakan sebagai gol. Persija Jakarta akhirnya tak kluk dengan sportipis 1-2 dari Rans Nusantara, Seusai lagapun pelatih Persija Jakarta Thomas Doll langsung menghampiri Wasid dan mempertanyakan keputusannya. Membiarkan bola yang sudah masuk ke gawang tapi tak dijadikan gol atau mengesahkannya menjadi gol. Gimana nih, menurut teman-teman kinerja Wasid Giga 1 musim ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terbaru dari kami setiap harinya. Selamat menikmati!